Intro Sehat ya Inggris Apartment TV Kembali lagi ke obrolan mengenai Wakaf dan permasalahannya Masih bersama saya Ketua BWI Kota Serang Dr. Padullah Masih lanjut Pak Doktor ya Di segmen terakhir ini kita akan Ingin mengetahui nih Sejauh mana dan apa saja program Yang akan dilakukan BWI Kota Serang Dalam menghadiri berbagai permasalahan Dan memberikan sosiasi dan penyandalan Kepada masyarakat untuk berwakaf Secara tertib Baik Berwakaf itu jelas satu perbuatan Disebut sebagai amal jariah Nah beramal jariah itu Kata orang dulu Ya sudah tangan kanan memberi Tangan kiri tidak usah tahu Tapi ternyata niat baik Seperti itu saja tidak cukup Nah oleh karena itu sudah saatnya Semua orang yang berwakaf Nadir-nadir yang mengelola wakaf sekarang Dan belum punya aspek legalitasnya Diurus aktifrar wakafnya Sertifikat wakafnya Ini paling tidak Yang utama wakaf di Kota Serang Yang paling banyak Itu untuk mesjid Jangan sampai terjadi Ada orang Saya tidak menjual mesjid Yang saya jual adalah tanah Yang di atasnya ada mesjid Madrasah Madrasah ini juga Dibangun di atas lahan wakaf Kuburan Ini dibangun di atas lahan wakaf Nah mesjid Madrasah ini harus produktif Itu juga dengan kuburan Kuburan ini harus produktif Dalam hadis itu disebutkan Bahwa Kalau ada orang meninggal dunia Lalu kemudian Ditancarkan Kelepah Kurma Sampai Apa namanya Bak Kering ya Jadi Selagi masih basah ini Wah apa Tidak ditanya dulu Tidak ada Pertanyaan Tidak ada soal kubur Di situ Ini sebenarnya Ingin menjelaskan kepada kita Kalau kita Manfaatkan Pemakaman itu Taman Pemakaman Sebagai namanya Taman pemakaman Itu dengan Tubuhan yang produktif Dengan pohon-pohon produktif Ini saya kira Akan Sangat hebat Kedaulatan umat Di bidang ekonomi Kenapa? Karena Ada ratusan hekat Tanah Yang diperuntukkan Untuk Taman Pemakaman Belum lagi Di kota Serang ini Ada tradisi baik Masjid itu punya sawah Ada sawah Ada sawahnya Kemudian masjid punya Tegah Kebun Ada juga Sawah punya empang Jadi kalau Sawah Empang dan kebun Ini diproduktifkan Ekonomi umat itu akan Tunggu cepat Dan umat menjadi berdaya Masjid-masjid itu berdaya Jadi masjid-masjid berdaya Karena itu Kami di BWI Kota Serang Ini bersinergi dengan Dinas pertanian Kita juga bersinergi dengan Dinas lingkungan hidup Dengan pertanian Nanti kita ingin Menghidupkan Aset Waktar sawah Terutama yang ada di Kasem Kemudian Dengan lingkungan hidup Kita akan bekerjasama Untuk menanam Seribu pohon Nah memanfaatkan Kebun-kebun Terutama di Kuala Taka Taka Cipocok Curug Di banyak sekali Nah Untuk keseluruhannya Itu termasuk Kuburan Kuburan aman Kuburan ini Bisa ditanam Pohon-pohon Yang memiliki Nilai ekonomi tinggi Misalnya Durya Itu kan Nilai ekonomi tinggi Atau Kelapa kopior Itu punya nilai ekonomi Nah insyaallah Kalau ini dilakukan Suas Enggak ada pangan Ketahanan pangan Itu bisa Kita Hidupkan Melalui Wakaf Terus Untuk sasaran Berbagai sosialisasi TNI Wakaf ini Mana saja Kalangan Lalu Apa saja DKM Atau Masar selamu Ya Jadi Alhamdulillah Atas bantuan Pemerintah Kota Serang Dengan jargon Ajikendor Alhamdulillah Kita sudah Mengajak Puluhan Mesjid Jadi kita Ketemu dengan Semua Perwakilan Dari mesjid-mesjid Yang ada di Kota Serang Dari 6 kecamatan Kita sudah kumpul Kemudian Kita juga kumpul Dengan kawah Kepala kantor Urusan agama Di masing-masing Kecamatan Karena beliau Yang menjadi Pejabat Pembuat Akte Kera Wakaf Kemudian kita juga Insya Allah Besok Kita akan Bertemu Nadir Aset Wakaf Sawah Dengan Kepala Dinas Pertan Pertan Kemudian Kita juga Akan Pertemukan Nadir Pengelola Aset Wakaf Kebun Dan Kuburan Dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kita juga Bersyukur Asda Dua Pak Joko Juga Memberikan Dukungan Tentu Kita Mengapresiasi Juga Semangat Wali Kota Serang Jadi Haji Kedur Itu Betul-betul Kita Laksanakan Termasuk Dalam Pembuat Pemirsa Berbat TV Demikian Perbincangan Dengan Kepala BWI Kota Serang Pak Dokter Fadu Wah Banyak Yang Kita Namakan Pelajaran Dari Saudara Ini Bahwa Pemberdayaan Wakaf Ini Sesuatu Yang Harus Kita Dorong Kita Gerakkan Dari Semua Elemen Masyarakat Sehingga Wakaf Ini Bisa Menjadi Wakaf Yang Produktif Yang Ujung-ujungnya Tujuannya Adalah Ekonomi Umat Makin Berkembang Secara Baik Meningkat Dan Masyarakat Akan Merasakan Dari Wakaf Wakaf Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Demikian Obrolan Mengenai Wakaf Dan Permasalahannya Dengan Kepala BWI Kota Serang Kita Akan Bertemu Kembali Dalam Obrolan Yang Lain Wassalamualaikum Rumah Rafa Tuhan Terima kasih selamat menikmati